Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberikan tutorial mengerjakan kawasan luas menjadi lebih ringan ada beberapa cara yaitu dengan menyederhanakan model saya akan memberikan contoh untuk model rumah yang sudah dilopoli dan model rumah yang belum dilopoli saya selek kedua rumah oke rumah yang saya selek ini ada rumah yang sudah dilopoli dan yang satu ini yang saya selek ini belum dilopoli kalau kita lihat di warframenya disini terlihat sederhana sekali tidak banyak garis-garis kita cek saja ini perbedaannya untuk low poly ini tidak ada ketebalan dinding dia hanya selembar dilihat dari jendela pun hanya selembar kita klik saja di elemen rumah yang saya selek dia satu elemen dan kita bandingkan dengan rumah yang tidak dilopoli kita open group saya geser dinding ini lihat disini ada ketebalan dan di kusen-kusennya pun ada ketebalan ini belum melopoli jika kita klik elemen maka ada beberapa bagian yang tidak ikut karena tidak satu elemen ini sangat berpengaruh sekali untuk mode yang sudah dilopoli ilumion untuk importnya pun berasa ringan dan kerja pun akan berasa ringan juga oke ini saya hapus rumah-rumah ini lalu saya akan mengekspor set luas ke dalam bentuk fbx save lalu set luas ini saya hide agar saya bisa melihat mana yang belum saya import saya export maksudnya oke saya select lagi untuk set yang kecil saya export ke dalam bentuk fbx untuk export ke fbx ini saya lakukan per group agar nanti ketika mengimpor dari lumion itu tidak berat itu pun juga salah satu cara agar menjadi lebih ringan ketika kita bekerja di lumion oke saya hide lagi saya seleksi untuk satu tipe rumahnya saya lakukan export lagi dalam bentuk fbx selamat menikmati lalu untuk tipe rumah ini saya seleksi semua ini saya rename karena tadi ada salah nama saya hide saya hide lagi untuk rumah tipe d lalu saya seleksi lagi saya export saya pilih export select saya beri nama rumah b oke ini kan saya akan lakukan berulang untuk semua objek yang belum saya export selamat menikmati untuk rumah yang tidak saya lopoli ini saya seleksi untuk perbagian sini saja tidak semuanya karena akan terlalu berat untuk diimpor di lumion oke saya pilih export saya export select saya beri nama rumah l7 underscore 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini ada beberapa masalah itu untuk biometrinya untuk biometrinya kita oke saja untuk power saya select sekaligus 3 karena ini sebelum karena ini sebelumnya sudah saya lopoli disini sudah saya export semua lalu saya buka file lumion yang masih kosong saya akan memberi nama pada layer building saya akan mengimport objek fbx yang sudah saya export tadi oke saya ambil set luas saya import oke disini saya berikan posisinya untuk di sumbu x saya berikan di angka 0 z nya 0 y di angka 5 saya import lagi untuk set kecil disini dia ada pemberitahuan peringatan karena sebelumnya saya pernah mengimport dengan nama yang sama solusinya yaitu memberikan kita rename saja misal kita beri tambahan x ini sudah bisa untuk saya import oke saya klik disini saya klik select untuk posisi saya samakan pada objek yang sebelumnya yaitu kosong jadi angka 5 dan z di angka 0 posisinya pun sudah sama lalu untuk selanjut import selanjutnya saya lakukan hal yang sama sampai selesai selamat menikmati oke untuk rumah dia ini karena dia banyak rumah yang saya export di kursor ini tidak terlihat objek yang akan saya letakkan lalu saya akan mengambil dari imported model library disini sudah masuk saya klik saja lalu saya pindahkan sudah terlihat oke ini juga sama rukos sebelum saya sudah pernah mengimport dengan nama yang sama saya beri nama yang lain juga rukos che che selamat menikmati selamat menikmati jadi teman-teman kalau misalkan objek yang kalian import itu tidak tampil di Lumion kalian bisa mengambil dari sebelah kiri saya ya sebelah sini lalu tinggal klik saja akan tampil ini karena objeknya terlalu berat untuk di import selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini sudah terlihat dengan kawasan luas dan untuk di Lumion sendiri saya setting untuk proxinya auto agar ketika saya bekerja di Lumion tidak berat disini sudah ringan terima kasih terima kasih telah menonton tutorial saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati